Jiwanya menjerit saat melihat anak-anak disabilitas yang tidak dapat berbuat apa-apa, terlebih mereka yang kurang mampu. Untuk itulah Ros Dieri M. Sibarani, seorang pegiat sosial asal Sibolga, mendirikan lembaga rehabilitasi bersumber daya masyarakat bernama Hephata untuk mengadvokasi dan memberdayakan para penyandang disabilitas. Di rumah inilah Bif Ros Dieri Sibarani, atau yang akrab di Sapa Inang Sibarani melayani para penyandang disabilitas. Jiwanya terpanggil untuk peduli akan nasib anak-anak berkebutuhan khusus di Sibolga, Tapanuli Tengah. Ia merasa banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang terabaikan dan hidup tidak layak. Dari kecil, Inang Sibarani suka bersahabat dengan penyandang disabilitas. Sejak tahun 1991, ia sudah melayani disabilitas di Tambunan Baligie. Lalu, tepatnya 12 Desember 2013, diresmikanlah Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM Hephata, HKBP Distrik 9 Wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pendampingan atau advokasi yang kita lakukan kepada penyandang disabilitas, itu sesuai dengan metriks pendampingan RBM, yaitu di bidang kesehatan, yang kedua di bidang pendidikan, di bidang ekonomi keluarga, di bidang sosial, juga di dalam bidang pemberdayaan. Banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh Inang Sibarani dan para relawan yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah pelayanan konsultasi keluarga. Ya, Inang Sibarani membuka kesempatan seluas-luasnya bagi keluarga yang ingin berkonsultasi, perihal perawatan dan penanganan anak disabilitas. Tidak dipungut biaya sepeserpun atas kegiatan ini. Di RBM Hephata, semua anak dilayani dengan setulus hati. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga dibekali dengan iman dan pengetahuan. Caranya, lewat pendampingan pendidikan berupa kelompok belajar yang dilakukan rutin di tempat ini. Pendampingan pendidikan yang disebut bina diri ini dilatar belakangi karena banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah. Kelompok belajar ini memberikan terapi sederhana. Seperti kali ini, Inang Sibarani dan relawan rehabilitas mengajak anak-anak untuk mengenal warna. Dalam pendampingan pendidikan ini juga terdapat kegiatan bina karya. Bina karya ini bertujuan untuk mengajari anak-anak berkreasi lewat sejumlah kegiatan seperti membuat kreasi dari manik-manik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat anak menjadi mandiri. Kegiatan bina karya tidak saja berkreasi dengan manik-manik. Pada pendampingan ini, anak dan orang tua juga diajarkan membuat batako. Kegiatan ini selain melatih diri, juga melatih mereka untuk mandiri dan berdaya. Melalui RBM Heb Hatta, Inang Sibarani juga kerap melakukan kunjungan kasih kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain memberikan penyuluhan terkait perawatan, tak jarang ia dan relawan juga memberikan bantuan berupa sembako. Ketika saya melihat disabilitas sahabatku itu tersenyum, disitulah kepuasan hati ketika mereka bisa bersuka cita begitu. Itulah kepuasan batin saya. Jadi enggak kerasakan bagaimana capeknya, bagaimana getir, manis-manis-manis pahitnya, pelayanan itu, enggak terasakan itu. RBM Heb Hatta, pertama kali saya memotivasi saya lah, mulanya. Pertama saya kena 4 sampai 3 tahun lah, 3 tahun itu saya sempak prustasi, ngerung diri di rumah. Saya banyak dilatih di sini dari pelatihan buat keterampilan seperti keset kaki, belajar braille, bahkan saya udah bisa membuatnya, bahkan mengajari, mengajari kaum bifabel lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapat cinta dan kasih sayang dari siapa saja. Mari berikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka, agar mereka dapat mandiri, berdaya, dan hidup sejahtera. Terima kasih telah menonton!